Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Kementerian Hukum dan HAM. AHY yang didampingi 34 pengurus DPD akan menyerahkan surat penolakan Kongres Luar Biasa Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. AHY bersama 34 pengurus DPD Demokrat tiba di Kemenkum HAM pada Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ratusan kader Partai Demokrat juga turut mengantar perjalanan AHY menuju Kemenkum HAM. Setelah berkumpul sejak pukul 8 pagi di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Sejumlah berkas yang dibawa menggunakan dua boks plastik untuk melengkapi surat penolakan KLB Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Tampak telah lebih dulu tiba di lokasi. AHY menyebut KLB yang diselenggarakan di Deliserdang adalah KLB abal-abal. Karena tidak mengenai persyaratan yang tercantum dalam AD ART Partai. Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak. Dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret di Deliserdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional. Kami sebut KLB abal-abal. Mengapa? Mengapa? Karena buktinya lengkap. Kami sudah siapkan berkasnya lengkap, otentik. Bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi AD ART atau Konstitusi Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Warimurti Yudhoyono AHY mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM Senin Siang. Sementara di sisi lain, hasil Kongres Luar Biasa KLB Sumatera Utara yang memenangkan Kepala KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga akan mendatangi Kemenkum HAM. Sudah ada koresponden Sufiany Tanjung di Kemenkum HAM. Sufi tadi AHY mendatangi dan memberikan surat serta sejumlah berkas terkait dengan keberatan adanya KLB yang memilih Muldoko. Lalu adakah tanggapan resmi dari pihak Kemenkum HAM terkait dengan pertemuan hari ini? Ya sudah beberapa saat lalu baru saja KUBU AHY beserta didampingi dengan 34 pengurus DPD Partai Demokrat Indonesia menyerahkan secara simbolis surat penolakan KLB di Deli Serdang Sumut yang dianggap oleh KUBU AHY sebagai Kongres Abal-Abal. Nah selain menyerahkan surat penolakan KLB tersebut AHY juga menyerahkan dua kontener berkas kepada Dirjen AHU atau Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzar. Kemudian AHY memberikan sejumlah pernyataan bahwa di dalam tadi ketika melakukan pertemuan dengan Dirjen AHU dari Kemenkum HAM laporan dari pihaknya diterima dengan baik kemudian saat ini masih menunggu nantinya seperti apa kelanjutan dari laporan yang diberikan tadi di mana AHY memang tiba di sini di kantor Kementerian Hukum dan HAM pada pukul 10.30 pagi tadi didampingi oleh sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat dan juga sejumlah kader dan simpatisan dari Partai Demokrat dengan membawa sejumlah bukti-bukti keabsahan kepemimpinannya di Partai Demokrat. Nah kami dari Awok Media sempat meminta pernyataan dari Dirjen AHU Kemenkum HAM Cahyo Rahadian Muzar mengenai berapa lama nantinya laporan dan juga berkas-berkas ini akan diproses dan seperti apa outputnya nanti namun dari pihak Dirjen AHU atau dari Cahyo Rahadian Muzar sendiri belum memberikan pernyataan berapa lama proses berkas ini akan dilakukan di Kemenkum HAM kemudian saat ini dari pihak AHY sendiri beserta sejumlah kader Partai Demokrat sudah meninggalkan kantor Kemenkum HAM untuk melanjutkan lagi laporan ke kantor pemilihan umum atau KPU di mana nantinya di KPU pihak AHY akan diterima oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU Ilham Saputra. Sejak pagi hari tadi kami memantau proses perjalanan dari pihak AHY beserta sejumlah pengurus Partai Demokrat menuju Kemenkum HAM sendiri memang terlihat ratusan kader dan juga simpatisan Partai Demokrat yang turut serta mendampingi perjalanan dari AHY dari kantor DPP di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat menuju ke Kemenkum HAM di Jakarta Selatan dan sejauh ini memang mereka sudah kembali melanjutkan perjalanannya untuk bertemu langsung dengan Ketua Pelaksana Tugas KPU untuk menyerahkan surat penolakan dan juga sejumlah berkas mengenai keabsahan dari kepemimpinan AHY di Partai Demokrat sendiri, Yudang. Ya Sufi kalau kita membaca patah politiknya tadi Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengatakan bahwasanya ini adalah kisru internal yang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan sendiri dan pemerintah tidak mau ikut campur tetapi apabila sudah sampai di ranah hukum dan sudah dibawa berkas-berkas dan surat aduan ini ke Menko Polhukam dan juga ke Menko Hukum sendiri sekalian ini apakah nanti akan menjadi sebuah bola panas dan seperti apa nanti ke depannya apakah memang pemerintah mau tidak mau harus ikut andil dalam menyelesaikan kasus ini Sufi? Iya memang pemerintah sudah sempat memberikan tanggapan mengenai sikap pemerintah terkait dengan kisru internal di Partai Demokrat ini di mana Mahfud MD sendiri menyampaikan melalui video bahwa ada tiga poin dari sikap pemerintah mengenai insiden ini yang pertama adalah dalam video tersebut Mahfud MD sempat menyatakan belum menganggap adanya agenda yang diklaim sebagai KLB Demokrat artinya memang ini secara hukum merujuk kepada pengangkatan Ahaya sendiri dalam Kongres Demokrat yang digelar pada Maret 2020 tahun lalu di mana memang secara sah Ahaya menjadi ketua umum dari Partai Berlambang Mersi ini kemudian juga Mahfud menyebut dalam video tersebut bahwa cara penyelesaian yang diharapkan oleh pemerintah adalah dilakukan secara hukum tentu saja saat ini kita masih menunggu sudah prosesnya seperti apa karena memang laporan dan juga surat penolakan serta berkas-berkasnya baru saja masuk beberapa menit yang lalu ke dirjen AHU di Kemenkumhang kemudian yang terakhir Mahfud di dalam video tersebut juga menjawab sejumlah tudingan bahwa pemerintah melindungi KLB yang digelar di Delhi Serdang Sumut beberapa hari yang lalu dan memang Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membubarkan acara tersebut karena memang pemerintah ada aturan sendiri bahwa di mana acara atau kegiatan yang diwadahi oleh kader partai itu sendiri seharusnya memang bisa terlaksana dengan baik namun yang saat ini menjadi menarik adalah memang ketika adanya dua ketua umum yang saling klaim bahwa memiliki partai ini kemudian yang satu dihasilkan dari Kongres sebelumnya kemudian juga turunan dari pendiri partai sendiri kemudian yang satu lagi adalah ketua umum yang baru saja dilantik dari KLB yang dinilai tidak memenuhi syarat dari ADART di mana dari pihak ketua umum yang diangkat secara sah beberapa tahun lalu itu menyatakan bahwa KLB ini sendiri merupakan KLB abal-abal yang tidak sesuai dengan ADART dan tidak memenuhi sejumlah syarat yang diterapkan nah tadi AHI sendiri menegaskan memang bahwa dalam penyelenggaran KLB yang dilakukan di Delhi Serdang Sumut kemarin itu ada sejumlah syarat yang tidak dipenuhi diantaranya adalah harus disetujui oleh minimal 2 per 3 ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang berjumlah 34 sementara faktanya pada hari ini ketua dan juga sekjen dari DPD ikut mendampingi AHI untuk tiba di Kemenkumha memberikan laporan atau surat penolakan serta menyerahkan sejumlah berkas-berkas yang menyatakan keabsahan dirinya sebagai pemimpin partai demokrat kemudian juga ada lagi syarat yang tidak dipenuhi oleh KLB di Delhi Serdang kemarin adalah setengah Dewan Pimpinan Cabang atau DPC yang berjumlah 514 DPC seharusnya menyetujui ternyata tidak sampai setengahnya DPC yang menyetujui terselenggaranya KLB di Delhi Serdang tersebut kemudian yang terakhir adalah penyelenggaran KLB juga seharusnya disetujui oleh ketua majelis tinggi partai dimana salah ketua majelis tinggi partai sendiri diantaranya adalah SBY menyatakan bahwa ini adalah KLB yang tidak sesuai dengan ADARTA artinya memang ada beberapa poin yang dinyatakan oleh AHI sebagai ketua umum partai demokrat bahwa KLB yang diselenggarakan di Delhi Serdang Sumatera Utara ini sendiri tidak memenuhi syarat dari selayaknya sebuah KLB digelar artinya memang kembali ditegaskan bahwa sejumlah keputusan yang ada di dalamnya seharusnya dinilai tidak sah dan inkonstitusional namun pastinya sehingga saat ini kita masih menunggu dari pihak Kemenkumham untuk menanggapi atau juga melakukan pengolahan berkas-berkas yang baru saja diserahkan nantinya akan seperti apa nah kabar yang kami terima juga nantinya dari kubu KLB Delhi Serdang juga akan menyerahkan sejumlah berkas-berkas ke Kemenkumham namun hingga saat ini kami belum menerima kabar pasti kapan dari pihak KLB Delhi Serdang Sumatera itu akan datang ke kantor ini Baik, Sufiani Tanjung, terima kasih untuk laporan langsung Anda selamat bertugas kembali